Baik, selamat siang. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstall Xpowder. Xpowder ini adalah software yang kita gunakan untuk menganalisis peak dari hasil Xhardim. Nah, di sini ada foldernya. Ini sudah tersedia nanti di drive yang akan saya cantumkan di deskripsi video. Lalu langsung saja menggunakan Xpowder setup. Ya, install seperti biasa. Oke, lalu ini untuk mengubah directorinya tapi bisa saja dilanjutkan. Ini dia, lalu continue. Setelah itu ditunggu saja. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk menganalisis peak Xhardim. Dan setelah ini, setelah penginstallan, nanti kita akan registrasi menggunakan license key yang kita punya. Atau serial key-nya. Seperti itu. Oke, finish. Lalu selanjutnya kita buka aplikasinya. Nah, jadi perhatikan di sini teman-teman, resolusi layar kita itu kurang. Tapi sebenarnya ini biasa untuk laptop-laptop kekinian. Jadi di sini nanti teman-teman harus meningkatkan resolusi layar. Caranya bagaimana? Kembali ke desktop, lalu setelah itu nanti display setting, lalu nanti ini pakai yang 100%. Nah, jadi dia akan kelihatan lebih kecil. Tapi resolusinya kita menggunakan resolusi terbaik yang kita punya. Lalu setelah itu keluar. Kita oke-kan. Kita kembali buka. Database tidak ada katanya. Maka kita harus membuka database. Nanti kita akan menginstall database-nya. Ini dia database. Tapi sebelumnya kita akan registration dulu aja. Kita registrasi. Jadi kita harus menaruh kodenya di sini. Kodenya ada di mana? Buka folder-nya, lalu buka serial. Lalu ini ada file di sini. Anda buka menggunakan notepad. Ya, foldernya seperti ini. Terus ke bawah sampai kelihatan serialnya. Ini dia. Nah, lalu copy. Buka ini. Paste. Oke. Sukses. Diregister. Lalu kita selanjutnya install database. Database yang kita gunakan adalah PDF2. Itu adalah salah satu dari file database dari ICDD. Nanti sebenarnya bisa pakai database lain, tapi yang kita punya sekarang adalah PDF2. Buka foldernya. Buka folder di mana kamu menyimpan apa namanya? dokumennya, lab tag. Lalu ini di s-powder. Lalu PDF2. Nah, di sini sudah ada di sini. Lalu di PDF2.dat kita install. Seperti itu. Nah, kita tunggu aja. Lalu ini di sini. Oke selanjutnya ini sudah selesai di install. Nah lalu setelah itu kita bisa langsung gunakan sebenarnya. Saya akan coba demonstrasikan bagaimana cara menggunakannya. Pertama kita open, tapi nanti kita akan coba open yang sudah ada di sini gitu ya. Misalkan ini ada Africa PLV ini, kita coba saja. Oke ya ini ada sebuah pick XRD seperti ini. Bagaimana caranya tahu kita? Caranya paling gampang adalah tekan ikon gambar kelinci lagi makan wortel ini. Nah tekan di sini one click searching, nanti dia akan menampilkan apa kira-kira pick yang cocok untuk itu. Kira-kira gitu. Ada zinc sulfide, carbon iron till sulfide tinggal dipilih saja mana yang paling cocok. Seperti itu. Ini paling cocok yang zinc sulfide. Kalau misalkan kita oke. Maka berarti itu adalah zinc sulfide. Kira-kira begitu. Nah kira-kira begini ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ini adalah kira-kira adalah zinc sulfide. Oke. Sekian dulu cara pemakaian X powder. Teman-teman bisa otak-atik sendiri. Di sini bisa menampilkan D-value-nya. D-value-nya di sini. Lalu ada break line-nya juga bisa diatur. Lalu HKL-nya juga bisa dicantumkan. Nah seperti itu ya. Nah itu tinggal bagaimana cara teman-teman saja kreatif melihatnya. Sebenarnya peak-nya ini bisa digeser-geser juga. Tetapi untuk kali ini saya tidak usah terlalu jelaskan itu. Nanti tinggal dicari saja bagaimana cara menggesernya. Begitu. Karena bisa saja peak-nya tidak berada di lokasi yang sangat tepat. Begitu teman-teman kira-kira. Oke. Sampai sini dulu penjelasan mengenai penggunaan X powder. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat menikmati.